Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi video kali ini aku tuh kaget banget ya guys ya Jujur aja aku tuh lagi ngurusin dia Nih ya si Cooper, jadi Cooper ini tuh dia Matanya infeksi gitu loh guys ya Agak pebaletak juga tuh, matanya infeksi Jadi aku tuh kayak stress banget Kayaknya si Cooper ini tuh kayak Sempet kena ini sih kayak COVID kayak gitu ya matanya ya Jadi bengkak Kita obatin nih, pake ini nih Kita udah beli nih obatnya Pas kita lagi treatment, lagi obatin tiba-tiba Pas aku cek disini ya Ini kan emang siang-siang tuh biasanya gelap ya Soalnya sama aku tuh kalo dinyalain juga Buat malem kalo disini nyalain ya Tiba-tiba aku cek Ini kok arowana nih ilang guys Bener-bener ilang ya Nih kita sekarang kayaknya dibuka aja deh ya Soalnya belum kita bener-bener ini mal Kita liat mal Kita bakal coba ya Buat kasih liat ke temen-temen Nih ya Gak ada kan, arowana nih ilang Ilang, bener-bener ilang Aku juga gak ngerti kemana Dan tiba-tiba pas aku lagi liat ini Ikan lele, liat mal Gila malu dimakan guys Ya Allah ya Robi Ya kalo dimakan kayak gini udah mati gitu loh Udah gak habis ini Astagfirullah ya Allah Aku tuh kan dikasih sama Mbak Divis Jujur aja aku tuh gak enak banget sama Kak Ricci nih Aduh apalagi arowana itu salah satu ikan impian juga loh guys Awalnya kan mau ditaruh di kolam Tapi gara-gara ukuran kecil Jadi kita taruh sini Dan kita juga belum ada tempat lagi gitu loh Aku gak nyangka kalo mulut dia ternyata muat guys Aku kira tuh RTC ya Detail catfishnya udah masukin tuh ke dalam sana kan Iya aku kira tuh udah gak ada predator lagi Ternyata ikan lele ini nih Walaupun mulutnya gak sebesar itu Muat dong guys Ya ampun guys Mana lumayan lagi sebenernya harganya Emang bentukannya kayak ikan emas Agak panjang gitu sih Tapi lumayan sebenernya guys Kalo misalnya harganya ya Gak atas 1 juta sih Kalo gak salah Walaupun aku dikasih Ya Allah dimakan guys Stress banget gue liatnya Sumpah dah Kita lagi stress mikirin si Cooper Dia tuh tiba-tiba kayak gak mau makan Tiba-tiba kayak ribet ngapa-ngapain gitu kan Gara-gara matanya bengkak Soalnya Bary Dragon ini Kalo misalnya emang sakit sedikit pun ya Dia sakit di mata Dia sakit di tangan Dikit juga Napsu makan langsung turun banget guys Pengalaman aku ya Dan pas aku cek disini Awalnya mau refreshing Malah emosi gitu loh Ini paling harganya cuma 30 ribu Wal yang dimakan dia 1,2 Ngepes aja lah yuk Nice Keselan Guys aku bingung sih ini Atau si lele ini kita lempar kolam aja ya mal Yalah ya disinilah Betul guys Kalo lele-lele ini tuh Emang gak bisa dipercaya kayak Jujur aja aku tuh Pecinta catfish-catfish gitu loh Aku tuh dulu emang Waktu masih SMA itu tuh Punya cita-cita Mau ini mah Mau kayak koleksi catfish-catfish kan Jadi kayak segala jenis catfish Dari yang murah Yang agak mahal Kayak gitu aku mau koleksi Tapi Kalo misalnya mulutnya gak bisa dipercaya Kayak gini mah jadi males Gimana ya Yang nanggung juga gitu Kalo kita lepasin juga Dari mulutnya ya Memang Masih ada Bentukannya Tapi udah mati juga Pasti malas ya Ramananilnya Jujur aja disini aku gak ada tempat lagi guys Makanya aku taruh disitu Gimana ya mal ya Apa kita masukin kolam aja mal Bingung sih ya Guys kayaknya Kita masukin aja kolam ya Aku harum ini juga Kalo kita liat-liat nih Kayak kotor Dan Gak jernih gitu loh guys Makanya nanti aku rencananya Di next video juga mungkin Bakal ganti ini mal nih Filternya bakal kita ganti Kita ganti medianya juga Gak pake media yang biasa Karena disini juga kita bakal taruhin Lumayan banyak ikan ya Kedepannya ya Tapi aku tuh Ngerasa ini masih kotor Jadi ya kalo udah jernih Sejernih-jernihnya mal Bakal Aku kasih media yang lain sih Kita cek lagi disini juga guys Ada aquarium aku ya Disini ada aquarium piranha Nah aquarium piranha ini sih Kalo menurut aku Dia lumayan jernih sih Akhirnya ya Bakalnya jauh lebih jernih sih Dibanding yang itu ya mal ya Tapi ini lagi agak kotor Soalnya Tadi mesin ini tuh Mati Ditabrak sama piranhanya Ini tuh kita pake medianya Ini guys Makinnya media Ditaruh disini Dan kalau menurut aku sih Sejauh ini dia Cukup memberikan hasil yang baik ya Yaudah kita sekarang Langsung aja di mal Buat ini kali ya Buat masukin dia ke kolam aja Karena dia meresahkan Sekalian aja kita lihat Kondisi kolam itu Sekarang kayak gimana guys Guys jadi sekarang Aku lagi di muara ya guys Kita bakal mencoba Untuk membeli ikan Jadi ikan-ikan yang biasa Itu diliter Ikan emas kayak gitu Kita bakal beli Buat kita masukin ke kolam Dan kemarin Awalnya aku mau langsung Masukin si leopatnya Ke kolam ya Cuman karena kita juga masih Sayang sama dia Maksudnya masih peduli juga sama dia Dan dia baru banget makan Takutnya pas ditaruh di kolam Nanti dia stress Terusnya muntah Nanti malah jadi kayak Si arwah nanilnya Walaupun sudah dimakan Jadi sia-sia Jadi yaudah deh Kita tunggu seharian aja gitu ya guys ya Aku nunggu beberapa jam Ternyata masih juga Dicarnain lama Soalnya kayaknya itu Maksain juga dia makan emang Kayak terlalu Over portion Makannya dia agak lama Nah sekarang aku mau coba aja Kesini guys ya Kemuara Atau bisa dilihat juga temen-temen disana Nah jadi kesana Kita sekalian aja liat kali ya Ada ikan apa aja disana ya Karena kita udah lama Kayaknya gak review disini deh Biasanya kan disini suka ada ikan yang Agak aneh-aneh juga sih guys Beberapa ya Makanya kita langsung aja masuk Dan kita langsung aja cek Ada ikan apa aja disana Dan kita langsung aja beli ikan mas Kalau misalnya ada ya guys ya Let's go Oke guys kita udah di dalem ya disini ya Kita mau lihat aja ada apa aja disini Disini kita Ternyata ada ini nih Gopster warna merah-merah banget Nah disini juga ada ikan koi Tadi sebenernya aku tuh udah Coba tanya Ke A-nya Ternyata Ikan mas pakannya lagi gak ada guys Sebelum datang ya Ini ada ikan koki-koki juga Ada mending koi juga disana Ini ada ikan belida nih Ini harganya 400 ribu ternyata guys Kalau taruh di kolam Sebenernya ini udah cukup ya ukurannya Cuman dari atas keliatannya jeleknya Nanti kayak ini ya Jadi kayak daun aja gitu guys Tuh Dari atas jelek banget guys Dia kayak ikan apa nih Kurang bagus lah Ini juga ada ikan apa juga nih Ini kayaknya sinodensis tapi udah gede ya Sinodensis udah gede Ikan sapu-sapu juga sama Betapa invasifnya ikan sapu-sapu ya Kita cek lagi guys disini ya Ada ikan koi-koi-koi-koi-koi Kayaknya kita bakal belikan ini sih Kang belikan ini aja ya kang lah 200 ribu kang ya Iya-iya 200 ekor ya Berarti ya Ini ada yang dikasih obat juga Kita lihat yuk ke dalam nih Ada ikan apa aja guys di dalam ya Disini terasa ada maling ya Tersenyum lah apa Masuk CCTV Beli-beli dar royal apa nih Pas nomornya Masuk CCTV Maling-maling langsung dipermalukan Ini kenapa dicoret Kalau masih amal ini gak usah dicoret ya By the way nih Juga ada ikan Oscar Ih cakep loh Thank you I love you Ini sama kayak di rumah sih Oscar yang ini Ini Oscar ini warnanya lebih awet ya Dibanding Oscar yang itu ya Kalau di China tuh ini bunga-bunga nih Kayak bunga-bunga Kita lihat lagi guys Oh ini ada silver albino juga Ini juga ikan ada di rumah guys Silver albino ya Oh iya nih kayaknya superhead nih guys Ada superhead juga Superhead tuh pas kecilnya jelek kayak gini Tapi semakin gede nanti dia warnanya baru keluar Ikan silver juga nih Ngar warna silver ya Akhirnya jernih banget loh ma Padahal filternya cuma gini doang guys Tapi akhirnya jernih loh Keren-keren-keren Di bawah sini ada ikan apa nih Nggak ada ya guys Di bawah sini nggak ada Oh ini ada apa nih guys Oh ada jualan cupang juga disini Jualan mati guys Ini nggak layak nih Taruh kayak gini nih Pada meninggalnya cupang-cupangnya guys Tuh Kecil banget tepatnya Ini ada warna juga Warna silver Wih guys ada ambon disini guys Ambon batoknya ditaruh disini Ambon batok nih Dibilang kuat juga sebenarnya kuat Tapi dibilang banget juga sebenarnya Kadang suka mati guys Eh guys ini ada glass catfish loh Bagus nih Susah nih guys fokusnya Nih dia Glass catfish ya Keren loh ini Tapi masih kecil banget guys Ini ada dad hal Salah satu ikan yang cukup populer juga Tapi itu ada yang tepar disana guys Sepertinya dia memang sudah tidak lama lagi ya Kita lihat lagi yuk ke dalam yuk Wow Disini ada Ini Peacock bass Apa ini kecil-kecil Bagus loh Ini ikan kecil-kecil guys Nggak tahu ikan apa nih Nggak ada namanya juga Wah ini ada ikan dolar Nah ini nih kan yang waktu itu kita pernah Tepu mal Kejebak Katanya warna aslinya begini Padahal disuntikin guys Ini aslinya tuh glass Glass fish apa gitu Terus disuntikin atasnya Maka warna-warni Makanya warnanya nggak karuan ya Warna stabilo kayak gini Bukan warna aslinya Tapi ujung-ujungnya dimakan sama aksolot Dan juga ini ada redfin guys disini Oh dia lagi pada di belakang sana Dari sini terlihat tidak ada apa-apa ya Kalau kita lihat ke belakang Oh pada ngumpul disana semua Ini ada kosong Kosong-kosong Ini juga salah satu ikan yang cukup bagus juga Tapi aku nggak tahu ikan apa Di bawah sini Kayaknya ikan-ikan aquascape sih guys Yang di bawah sini ya Soalnya ikan-ikannya kecil guys Kita coba ke yang sini ya Ini mah ikan-ikan aquascape sih Ini ada ikan yang aneh guys Ini ikan apa nih Ini apa ini Cidat ya Apa sih Cidat ya Luas sini apa guys Kayak belut guys Tapi aku nggak tahu ini apa nih Nggak jelas lagi Ya aku zoom ke temen-temen ya tuh Ini apa ya Cidat ya guys Atau bukan Aneh sih Dia sangat cepat guys pergerakannya Aku juga nggak bisa lihat itu apa Pasti ini ada ikan cepat disini Dan ini ada ikan barbir Dan teman-teman juga Oke kita lewat sini aja dulu ya guys ya Kita bakal cek disini ada apa Ikan perat tuh Perat-perat ya ada banyak ya Peratnya bagus Warnanya orang banget mah ini mah Wow Orang banget Ini juga sama nih Orang nih Ikan pelati kalau namanya Tapi Kalau kita lihat ada di atas kayak gitu tuh Kayak nggak lama gitu ya Moli ikan-moli apa Ikan pelati gitu Lupa aku namanya Dan juga ada ikan aligator guys Ikan aligator-aligator Yang masih kecil Kalau ini Aligator gar Kalau ini florida gar Kalau misalnya nih Jadi dia sama-sama ikan aligator Tapi beda jenis ya Kelihatan juga ya guys ya Ini tuh Gedenya nanti bakal Kayak gede banget Dan di rumah bukan kayak gini sih Yang dirumahkan kayak gini Ini gedenya nggak lama Kalau yang kayak gini Wow ini juga bagus nih Ada siklid-siklidan disini Dan bagus-bagus juga guys Warnanya biru banget Ini juga lumulai populer nih Ikan-ikan kayak gini Pacu Mirip piranha Kalau piranha Ini bukan pacu deh Eh pacu ya Di sini ikan pacu deh Ini masih sekeluarga membawa Sama piranha Masih ada kerabat-kerabatnya Dan kita coba kesana lagi Kita belum kesana guys Kita bakal cek disana ada apa ya Oh disini ada lohan-lohan nih Ikan-ikan lohan disini Ini juga ada ikan-ikan lohan juga Aku udah lama ngaksin nih guys Jadi kayak bagi aku Ini hiburan juga nih Ngelap-liap ikan kayak gini Ini juga nih ada Sejenis locus-locus Kalau gak salah ya Ikan-ikan kecil guys Ini juga ikan-ikan kecil Ini kayaknya sejenis rainbow sih Kalau kita lihat ya Mirip-mirip rainbow Tapi aku gak tau ya kan rainbow apa Nah ini nih banyak temen-temen juga nih Yang minta aku beli ini nih mah Black ghost Nanti kita beli Tapi aku pengennya beli black ghost yang besar guys Ikan-ikan kecil Ini bisa gede banget loh Tapi jarang lah Dari ujung sini Seujung sini ini bisa gede banget Nanti ya di video-video selanjutnya Mungkin kalau aku ada rejeki Kita bakal coba buat beli Ikan black ghost Soalnya ini emang unik sih Tuh Dia tuh mirip Belida Sebenernya masih keluarga Ada keluarga dekat Kayaknya sama Belida deh Mirip juga sama abak-abak Di belakang sini Ada pink tail Pink tail juga sebenernya Suka dijadiin tank matte gitu guys Dan si pink tail ini tuh Jubeo Jubeo guys Namprasa aja kayaknya ini dia Si pink tail ini tuh Gunanya kalau buat di pick up bass Nanti supaya pick up bassnya Ada yang dikejar Jadi ada warnanya gitu Ini apa ini guys Gabus ya Lura ini kalau gak salah Bosi Ih ini apa guys Oh ini mana Ikan naga Tapi ini Palmas yang short body Short body Kayak short body guys Bantet banget ya Bantet banget Tapi ada yang Emperor short body Kalau gak salah Jadi dia lebih bantet lagi Ini ada cichlid juga Tapi yang ukurannya kecil Ini yang nyampur kayaknya guys Cichlid-cichlidnya ya Tapi yang kayak gini tuh Bagus sebenernya sih Tapi kalau masih sekecil ini Masih kurang terlihat warnanya Kalau yang tadi di depan kan Terlihatan nih Kalau ini gak terlalu kelihatan Ini ada sinodensis juga disini Ini ada ikan sumatra Tapi yang dia albino ya Sumatra albino bagus ya Kayak gitu warnanya loh Kodek juga Kodek kuascape bagus ya Kodek kuascape Lumayan sih Ini juga nih Ada gapi-gapi guys Black ghost juga disini Black ghost lagi Ini ada ikan meninggoy Nah ini juga nih sama nih Cichlid nih kayak lemon Tapi ini yang albinonya Bagus sih warnanya keren guys Cakep lah ya Dan ini juga Gapi-gapi Ikan-ikan rami Rami-raizi ya ini ya Kayak rami-raizi tapi golden Kayak gitu guys Ada ikan apa lagi nih disini nih Oh ini sumatra tapi yang biasa mah Dan kecilnya kayak gini Oh Lucu banget ya kecil ya Ikan lemon ya Ini ikan lemon ya Jagomage ini Main match guys dia ya Ini kalau misalnya kita denger suaranya ini Biasa aja Biasa aja Oh ini ada caveat juga di atas sini guys Salah satu ikan Yang suka dikasih jadi tank mag juga Tapi aku pernah naruh ikan ini Di tank aku yang sekarang nih Dia dimakan juga Jadi nasibnya kalau kita taruh Ya bakal sama seperti Lewanan Niel ya Gila lebar banget ya Lewanan Niel Ikan apa nih Apa ini guys Oh ini ikan jaguar loh masalah ya Tapi aku nggak tau sih guys Tulis di kolom komentar ini ikan apa ya Yang pasti disini juga Ada ikan Nggak ngerti lagi kenapa ada ikan disini Kan sepat dan Udah guys Kayaknya kayak gitu aja yang ada disini ya Oh ini deng guys Ini juga nih ikan ini nih Ini tuh ikan apa ya Aku lupa deh namanya Tapi ini ikan juga bagus mal Ini suka Kalau nggak salah deh Kayau-kayauan gitu sih Soalnya di air kayau Suka ada juga Cara berenangnya juga aneh tuh ya Tapi bentukannya mirip discussed guys Versi Hitam putih doang tuh Versi total-total Yaudah Kita sekarang beli ini aja deh Hey by the way Ini ada gengiskan juga deng Gengiskan juga guys Tapi ini yang masih kecil Kok tadi kita nggak lihat ya Kita nggak fokus Kayaknya disini masih ada lagi beberapa Tapi nggak aku sorot Dan kita langsung aja ke depan lagi Buat beli guys ya Beli ikan yang tadi 200 ribuan guys Oke guys Kita udah beli 200 ribu ya Sebenernya agak rugi sih Beli kayak gini mal Soalnya kan di jumlahnya dimakan ya Tapi entah kenapa ya guys Di Bandung tuh lagi susah banget Ikan emas tuh Ikan lele Ikan emas tuh nggak ada Jadi buat ikan makan Aku kalau terpaksa beli ikan ini Ini tuh ikan komet tau sebenernya Yang masih kecil Tapi lebar banget lah Yaudah nggak apa-apa ya guys ya Kita langsung aja Buat masukin ke kresek Nah kita langsung aja balik Dan kita langsung aja masukin mereka ke kolam guys Oke guys Jadi sekarang aku udah sampe rumah Dan tadi aku tuh coba buat kasih makan Udang rebon kayak gitu ya guys Jadi rebon yang beku Kesini Tapi tau Nyemplung semua guys Nggak sengaja ya Aduh Kebanyakan rebonnya Tapi nggak apa-apa Emang hari ini tuh kita sebenernya mau ngurasin ya sih Emang kita mau dikuras Kayak Keseluruhannya Nggak seluruh sih pasti disisain sedikit lah Kalian kita mau ambil-ambilin si rebon-rebon itu Dan yang nggak tau malunya ya guys ya Dia Si ikannya ini nih Yang kemarin udah Menjadi impostor Sok diliatin lagi Lebih deket Aku kasih lampu deh ya Nah lebih keliatan mungkin ya guys ya Si ikan impostor ini tuh Dia malah masih makan rebon gitu loh Udah tau kemarin tuh dia udah makan Tapi cepet banget ya Maksudnya baru sehari aja Dia udah kering lagi gitu perutnya Lapar Asli guys Kayaknya hari ini kita mau langsung aja buat masukin ya Dan Sebelum itu tuh aku juga disini udah Beli yang tadi ya Yang ikan emas ini Ikan komet sih guys ya Ini yang 200 rebon Ada 200 ekor Mending kita masukin ini dulu ke kolam Atau kita masukin si ikan dulu mah Ikan dulu aja ya Yaudah kita langsung aja Yuk masukin ikannya dulu ya guys ya Ambil seseran dulu bentar guys Oke guys Kita udah megang seser ya Tapi by the way mal dimakanin mal Tuh ikannya tuh Si rebonnya dimakanin sih Yang makanan dia sih sebenernya tuh ya Apalagi si Aronanya sampe Ini turunnya dia tuh guys Ini gila sih mal aronanya sih Dia rakus banget sih guys By the way buat temen-temen Kira-kira kita masukin ikan apalagi nih Nanti filternya juga mau aku perbaiki ya Jadi aku tuh udah Beli neomedia juga Buat perbaiki ini Ini juga kemarin pecah nih mal nih Kena batu Kan ada batu di atas sini kan Mesti perbaiki Plok malah pecah Jadi pecah ini kayak kita mau ganti aja semuanya Segini kita ganti Dan kita juga ingin mencoba buat Masukin ikan yang baru ya guys ya Nanti kalo misalnya ini udah dirapihin Bener-bener dirapihin Aku sih niatnya pengen naruhin ini sih mal Bawa pasir sih Ini pake pasir gak mah? Gak sih niatnya kalo rebon kayak gini sih sih Ya jangan pake rebon lagi Kita belajar berarti dari situ Gimana? Apa aja kan? Ya guys nanti kita pikirin aja dulu ya Kira-kira mau ditaruh pasir atau enggak Dan yaudah Kita langsung aja ambil yuk Ambil ya Mana dia nih Disini ya Dapanggap guys Dapet Dapet gratis Oscar Nyalos Nyalos Eh bener-bener Eh Bolong Oke kita tangkap ya Dapet guys Dapet guys Aduh nyangkut lagi Wah nyangkut mal Wah hoki banget dia Susah sih ditangkap ya kalo lawa sana Ayo sini Kita tangkap ya guys Aduh hoki sekali anda Susah ya Dia diemnya disini sih Kan ada ginian Ada wavemaker Aduh juga gede ya Maksudnya Kalo kita naikin ke atas tuh Ukurannya jadi terlihat jauh lebih besar guys Biasanya tuh kalo misalnya ikan udah makan ikan yang lainnya Apalagi ikan predator gitu Dia lagi jadi cepet gede Mitos yang aku percaya guys Woy Gila sih ini gimana cara nangkepnya ya Oke Ini udah oke Tapi Tuh dia lepas lagi Yaudah Nanti aja dulu dah Kita videoin lagi Aduh aduh Oke Waduh tumpah Guys akhirnya kita dapet ya Kemarin tuh kita masukin RTC ya mal Tapi kita udah gak liat lagi RTCnya Gak tau deh dimana Semoga baik-baik aja ya Kita masukin aja langsung ya Biasanya ini Dia emang awalnya dari kolam sih Dari Dari kolam Tapi awalnya di aquarium sih Dari aquarium ke kolam Dari kolam ke aquarium lagi Udah dimasukin ke dalam Tapi dia langsung hilang Tuh jadi disini tuh Mana sih Oh langsung ke sana Langsung Asli sebenernya tuh ada retail catfish kan disini Yang kemarin Itu tuh kolamnya udah agak gede Tapi aku gak pernah liat lagi guys Atau mungkin catfish ini Lebih suka tempat yang ini kali ya Tempat yang sepi kali ya Makanya kita udah gak bisa liat lagi Kalo misalnya kita kuras mungkin ada guys Jadi dia tuh kayak diamnya tuh di bawah-bawah kayak gitu Ini sebenernya tuh lebih banyak dibanding ini sih Tapi gara-gara Memang pada kabur Oh tuh 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 mal Tuh tuh mal Dia keluar tuh Tadi dia lebih sering keluar ya Gede juga ya Gede sebenernya Gede loh dia disini Seberapa petak kecil itu mal Gaga sih sebenernya bagus Sama maru Iya sama berida Kalo dibandingkan berida ya Dilek lah Tapi kalo kalian liat disitu Ada juga ikan alligator Itu muyung mal disana Kediri tuh Eh pada diam doang disana ya Eh ini nih mal Ini adalah salah satu ikan maru Yang paling bagus juga disini Soalnya keliatan banget Bunganya nih Yang ini nih Keliatan gak tuh Keliatan nah ya itu tuh Nih 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 guys Nah ini ya dia masuk ke dalam Itu juga ada cana maru Yang lumayan bagus disini ya Dan ya udah ini Ini ada ikan lele Ini juga nih Lele Sangkuri yang aku taruhin satu Tuh guys guys Dikejar-kejar guys Dikejar-kejar sama Marco Tadak Wah dikejarnya sama Marco Ah Guys ada yang mau digigit Jadi dia mau gigit itu Kan lele Bukan lele Oh itu Si ikan alligator ya Ini ikan lelenya nih Berarti belum kenalan sama Marco ya Jadi Marco nih Adalah Pereman disini guys Di kolam Jadi siapa-siapapun yang Baru masuk kolam Akan berhadapan dengan Marco ya Dan Marco ini tuh Warangnya teritori gitu ya Hewannya teritori Jadi kalo misalnya Ada yang mendekat ke dia Dia langsung kejar Si ikan ini tuh Emang dia warga kolam awalnya Warlam ya warga kolam Cuman gara-gara Dimasukin aquarium dia Adaptasi baru Dan Marco nya udah gak ngenalin guys Jadi digigit tadi Marco takut loh sama lele Sama lele Itu mah dia takut ya Tuh Dia dikejar Oh ini Marco ya Oh guys kita mau fitnah Marco Marco mau anak baik-baik Tuman Masa mama Hah apaan sih Iya ini Marco yang gini guys Salah berarti Tadi Big Mama ya Soalnya dari jauh Ukuran mereka tuh udah Lumayan kayak mirip Walaupun Marco tuh sebenernya Betina guys Tapi yaudah gak apa-apa Kita naman Marco aja Sekarang kita masukin aja ya Si ikan ya Si 200 ribu ikan itu Dan kita lihat Keindahan kelam Setelah kita masukin ikan guys Oke guys Kita langsung aja Buat masukin ya Kita masuk aja ke air Supaya lebih terasa Masukin ikannya Dan ini adalah Waktunya Buat Menyimpan Dan menaruh ya Ikan komet-komet ini guys Sobek aja deh Biar cepet ya Udah usah aklimasi-aklimasi Ini ikan komet seperti ini ya Karena dia juga akan Meninggoy dimakan Sebenernya kalau ikan komet kayak gini Dari dulu kan kita sering beli Tapi gak ada satupun yang Survive Pasti gak ada Berarti dimakan Tapi kalau misalkan ikan emas yang biasa Kadang-kadang ada yang survive Satu dua mah Sampai gendut Sampai gendut Ini kita langsung aja ya Masukin ya guys ya 200 ikan komet Oke Kita masukin kayak gini Dan Boom Guys Sudah keluar ya Semua ikan kometnya Dan disini ya ikan kometnya Selinglung mal Biasanya ikan Kalau misalnya baru masuk Mas selinglung Disesar itu gampang Ada yang udah langsung makan guys Langsung makan guys Kamacana guys Dimakan guys Tidak sudah lihat lagi ya Disini ya Tuh ada ikan emas yang ini nih Dia ikan emas juga Tapi survive nih Tuh guys Ikan lele disini ya Ikan lele galak sekali Disini dia paling preman Padahal dia pendatang Yang cukup baru guys Ikan-ikan nila Kayak gini juga Yang dulu sempet beranak Dia tuh sebenernya Makanin juga Jadi sama-sama predator Sebenernya tuh Kalau ikan lebih gede Dibanding ikan yang ada Disini ya Pasti dimakan sih guys Ini Marco ini ya Dia udah mulai mendekat Tuh guys Lihat ikan lele guys Wuh Makan gak dia tadi Gak tau gak liat ya Nih guys Nih yang baru tadi nih Si leopard catfish Sebenernya itu Si ratel catfish Aku udah gak pernah lihat guys Entah masih ada atau tidak Tapi kalau misalnya gak ada Biasanya sih bangkainya ya Kayak serpihan-serpihan Tubuhnya tuh bakal ada Soalnya kan kepala lele Emang agak keras ya Jadi pasti ada Soalnya dulu pernah Kita tuh ada cana maru mati Dan kepalanya emang Tetap tersisa Jadi kemungkinan kecil Dia buat mati guys Soalnya gak ada bangkainya Karena kata bangkainya Di bawah sana pun Lama-lama tuh bakal Keinjek-keinjek Ketendang-ketendang Sama kura-kura Sama ikan yang lain tuh Bakal keluar juga Bakal terlihat Tapi gak ada Nih ya Jadi mereka pada Berkumpul disana Sebenernya itu adalah strategi Buat ikan Kecil sih guys Mereka terlihat besar Dan supaya mereka juga Terlihat kuat mungkin ya guys ya Biar nakut-nakutin Predator yang lain Walaupun predator disini sih Udah bodo amat ya Yang penting Kalau misalnya ada ikan Yang seukuran dengan mulut dia Pasti dimakan Siplah jadi kayak gitu ya guys ya Nah buat temen-temen Yang ada ide Kira-kira ditambahin Apalagi di kolom sini Bisa juga ditulis di kolom komentar Dan buat temen-temen juga Yang ada ide Buat masukin sesuatu lagi Ini di aquarium aku yang disana Bisa juga tulis di kolom komentar guys Jadi mungkin kayak gitu aja guys ya Video aku kali ini Semoga temen-temen suka Dan semoga bisa jadi pelajaran juga Buat temen-temen ya Walaupun sesama ikan predator Tapi tetep masih bisa saling memangsa Dan kita harus pertimbangin Besar mulutnya si ikan predator satu Sama ukuran tubuh ikan predator yang lainnya guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Thank you guys